Intro Saat PKI Tunggangi Barisan Soekarno, dikutip dari buku Siapa menabur angin akan menuai badai G30S PKI dan peran Bung Karno yang disusun oleh Sugiyarso Suroyo, diungkapkan dalam sidang mahkamah militer luar biasa diajukan saksi Sujono Pradikdo, bagian pendidikan biro khusus Dia menerangkan setelah kegagalan G30S, ia diperintahkan oleh Sudisman untuk membentuk Barisan Soekarno atau disingkat Basoka sebagai organisasi Menurut Sugiyarso Suroyo berdasarkan pengakuan dari Sujono Pradikdo Barisan Soekarno itu adalah kegiatan partai untuk melanjutkan dan menyelamatkan kehidupan PKI Diikutkannya nama Bung Karno dalam prolog maupun epilowok adalah sebagai sarana untuk berlindung dan mencari keselamatan partai Masih terkait dengan soal Barisan Soekarno, Letkol Udara Soehartono Saksi ke-6 Dalam sidang Mahmilup pada tanggal 24 Agustus tahun 1972 Menyatakan selama tahun 1966-1967 ia diajak oleh Komodor Udara Siswadi ke suatu pertemuan, tirakatan, di rumah eks-kolonel Bambang Supeno di Jalan Kuitang dekat patung tani, Bambang Supeno menurut Sugiyarso Suroyo kelak diketahui sebagai tokoh basoka Dalam pertemuan, tirakatan, itu hadir antara lain Komodor Udara Siswadi Kolonel El Singotaruno, Sudarjo, Laksamana Puguh, Profesor Utre dan Letkol Udara Soehartono Pertemuan serupa dilanjutkan di rumah Sofyan di Jalan Flores dan di rumah istri muda Siswadi Jalan Cideng Barat Dalam pertemuan-pertemuan tersebut pembicaraannya adalah masalah pembentukan barisan Soekarno serta info-info yang up to date Semua pertemuan itu dilaporkan Letkol Udara Soehartono kepada Marsikal Muda Heng Sutoyo Heng memerintahkan Letkol Udara Soehartono supaya terus mengikuti pertemuan-pertemuan rahasia itu tetapi Letkol Udara Soehartono mengakui hal itu tidak dilaporkan kepada DPR atau Fraksi ABRI di mana Soehartono bertugas di sana Rumah bekas Kolonel Bambang Supeno itu pun menjadi pusat kegiatan barisan Soekarno sementara itu saksi Komodor Udara Siswadi mengakui ia terlibat dalam usaha membentuk kekuatan baru bernama Barisan Soekarno yang terdiri dari pengikut Bung Karno yang setia menurutnya pembentukan Barisan Soekarno disponsori oleh eks Kolonel Bambang Supeno Siswadi mengaku keliling daerah untuk membentuk kekuatan itu di Bogor ia temui Kosasi, di Bandung Dahayar, di Surabaya ia mengadakan pertemuan lagi dengan Profesor Utreh, Bambang Supeno, Kusumo Broto, dan Sugiarto Inti pembicaraan adalah memanggil pengikut Soekarno di jatim saksi siswadi yang nama aslinya ialah Abdullah Soeharto pada tanggal 20 Oktober tahun 1966 pergi ke rumah Kolonel Udara Sudiono membawa surat Brigjen Suparjo dan meminta kepada Sudiono supaya mau menyampaikan surat tersebut kepada Presiden Soekarno Suparjo juga mengirim surat kepada Omar Dhani mula-mula Sudiono menolak, tetapi akhirnya diterima dan dimasukkan dalam kantong baju juga diminta bantuan keuangan dan disanggupi oleh Sudiono sesudah berhasil menjual kebunnya nanti akan diberikan sebagai pinjaman kepada siswadi untuk kepentingan partai masih menurut Sugiyarso Suroyo dalam bukunya dalam sidang mahkamah militer luar biasa juga diajukan sebagai saksi Kapten Udara Arga Pujongo Kapten Udara Arga Pujongo dalam kesaksiannya mengungkapkan bahwa antara tahun 1939 sampai tahun 1941 ia adalah anggota NUU IATA sendiri mengapa lantas terlibat dalam kegiatan PKI ia berusaha ikut membangun kembali PKI Kapten Udara Arga Pujongo mengaku dibina oleh Pono dan pekerjaan terakhir sebagai pemimpin PT Dinamo suatu cover dari PKI merangkap sopir Pono selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati